Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Warga RW02 mengucapkan terima kasih dan sangat bersyukur atas pengerjaan proyek yang dilakukan BKMK Diabersatu, sekaligus memantah tudingan salah satu oknum bahwa pengerjaan proyek dikerjakan secara asal-asalan. Karena faktanya di lapangan warga menyambut baik, hal itu dibuktikan penelusuran media ini bahwa warga menyambut baik dan sangat terbantu guna mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi di lingkungan tersebut dan memperbaiki akses jalan di lorong Minggu 23 Agustus 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi dari Ruang Redaksikan. Di mana dalam tudingan tersebut menyebutkan pemasangan papan proyek pengerjaan jalan lingkungan yang dipasang sembarangan di pepohonan. Namun fakta di lapangan semua sudah standar operasional yang jelas. Bahkan pengerjaannya sangat melibatkan kelompok swadaya masyarakat, KSM yang memang warga sekitar. Di mana sejauh ini tahap pengerjaan sudah memasuki 30% yang dimulai 1 Juli dan akan berakhir pada 1 Desember 2020 mendatang. Beberapa warga yang dicumpai mengungkapkan sangat bagus dan warga sama sekali tidak ada yang geberatan. Hanya kami memang ada komentar-komentar karena pekerjaan ini. Tapi komentarnya komentar membangun. Supaya diperbaiki. Kami tidak tahu ada pelaporannya sampai ada pengaduan demikian. Itu kan lainnya di atas. Sementara kita di sini, ringkungan di sini, kita ingat tahu persis, masa kita mau mengadu? Berarti yang dikerja di sini, saya yang mau rasakan ini bantuan pembangunan ini. Dengan adanya ini, ada membantu. Jalannya air ini ada parit. Dibuatkan sedemikian rupa ini supaya teratur jalan air ke mana. Bukan mau lagi lewat jendela rumah kita itu air. Kalau pengaduan mereka, saya walau-walau tidak tahu. Kalau dia mengadu demikian, karena saya tidak tahu pengaduannya demikian. Tapi yang secara nyata di layar pangan, saya rasakan sudah begini. Saya ngomong terbuka apa adanya. Karena saya nikmati ini. Malah saya mau membantu ini di sini. Sediakan lahanku sendiri. Malah saya bantu jadi kuli-kuli juga di sini kadang-kali. Demi untuk lancarnya pekerjaan ini. Senada dengan itu, Koordinator BKMK Diabersatu Latifu menegaskan, tudingan oknum tersebut tidak benar pasalnya saat proses pengerjaan sementara dilakukan dan belum masuk tahap finishing. Lanjut iya, hal itu dibuktikan dengan langsung mengecek dan bertatap muka dengan warga sekitar. Ia pun menambahkan akan mengerjakan sebaik-baiknya demi kepentingan warga karena BKM hadir, karena amanah masyarakat. Kalau apa yang diberitakan di media online itu, itu dianggap bahwa itu berita yang tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Kenapa? Karena itu baru proses untuk melakukan pekerjaan, bukan finishing. Jadi tidak bisa kita mengartikan bahwa itu adalah pekerjaan yang hampat-hampat. Dan hari ini kita bersama tim Korkot turun lapangan melihat kondisi itu artinya dan kita langsung ketemu di masyarakat-masyarakat sangat apresiasi bahwa luar biasa pekerjaan ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka yang tadinya kumul sekarang baru 30 persen saja pekerjaan sudah luar biasa perubahannya. Untuk diketahui, Kelurahan Kadia, Kecematan Kadia di tahun 2020 ini mendapatkan dana Kota Tanpa Kumu, Kotaku sebesar 1 miliar rupiah di mana peletakan batu pertama pekerjaan program Kota Tanpa Kumu, Kotaku di Kelurahan Kadia, Kecematan Kadia, Kota Kendari Jumat 3 Juli 2020 dilakukan Wali Kota Kendari Haji Solkaren Kadir. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Redaksi Solkaren mengabarkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton!